Bineka Tunggalika, itulah Samboyang kita Garuda Pancasila, lambang persatuan kita Saya menguji skripsi seorang mahasiswa Ujian skripsi adalah hal yang lumrah dalam kehidupan seorang dosen Terutama dalam periode Maret sampai Juli Tetapi yang membuat ujian kali itu istimewa adalah Mahasiswa yang kami uji Tercatat sebagai mahasiswa semester keempat plus STFK Dan dia sudah mengambil dua semester cuti yang diperbolehkan Artinya, itu semester terakhir baginya Dan hari itu hari Minggu Kesokan harinya, hari Senin Saya harus memasukkan nilai skripsi dari para mahasiswa yang saya dampingi Karena itu tuntutan STFK Semester terakhir, hari terakhir Walaupun agak gugup karena beban yang besar Mahasiswa itu tetap dapat membuat ujiannya dengan baik Dan skripsinya pun ditulis secara cukup baik Karena itu tidak butuh banyak perbaikan untuk diterima Kami rela Buat ujian itu pada hari Minggu sore Karena secara keseluruhan Kemampuan studi dari mahasiswa itu tidak diragukan Hanya kelengahan atau kesibukan berorganisasi Membuat dia terus menunda penyelesaian studinya Syukur hari ini Dia sudah menjadi seorang pejabat di salah satu wilayah Di salah satu kabupaten di wilayah ini Saya tidak tahu mungkin dia hadir di sini Saya yakin Cerita seperti ini dapat pula dituturkan oleh banyak dosen di sini Yang berjuang Agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya Seringkali bukan hanya mahasiswa Tetapi juga para dosen Yang berharap Malah berdoa Agar mahasiswa dapat sukses Bukan cuma orang tua dan para kekasih Tetapi juga para pengajar Mahasiswa yang punya kemampuan Terpaksa tidak dapat menyelesaikan kuliahnya Ini bukan karena kami yakin Bahwa ijasa adalah yang paling penting Untuk masa depan Tetapi karena kami sadar Bahwa semua usaha yang telah dilakukan Segala pengorbanan yang sudah diberikan untuk berkuliah Sepantasnya Bermuara Pada sebuah penyelesaian Yesus Dalam Injil hari ini Berbicara mengenai Perhitungan yang cermat Sebelum memulai sesuatu Agar orang tidak mesti kehilangan muka Karena memulai Tetapi tidak bisa menyelesaikannya Sembaga pendidikan Sekolah Tinggi Filsafat Leda Lerob Hadir Untuk memajukan cinta kepada kebenaran Mempromosikan kebijaksanaan Agar masyarakat kita kuat Menghadapi godaan tenggelam Dalam dunia mimpi Dan mengatasi cobaan Hancur dalam pragmatisme Tugas seperti ini Hanya dapat dilakukan Berkat dukungan dan kerja keras Para dosen dan tenaga pendukung Pemerintah Dan masyarakat sekitar Idealisme Tanpa kehilangan pijakan pada kenyataan Realisme Sampil menjaga api idealisme Adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua Awam Biarawan biarawati dan imam Hal ini akan semakin diperdalam Apabila filsafat dan teologi Terus dibantu oleh ilmu-ilmu sosial Dan ilmu-ilmu lainnya Dan hal ini akan menjadi kuat Semakin kuat Apabila refleksi filsafat dan teologi Dihadirkan Di tengah berbagai macam program studi lain Kehadiran program-program studi lain Akan membuat filsafat dan teologi Semakin berakar Dan berpicak pada realitas Serentak Keberadaan filsafat dan teologi Di tengah konteks program-program studi lain Dapat mengingatkan semua Akan pentingnya idealisme Agar orang tidak terlapau gampang Menggadaikan idealisme Kita Para alumni Yang dalam berbagai bidang karya Yang kita tekuni Senantiasa dihadapkan pada godaan tenggelam Dalam idealisme Atau pengerangkingan dalam pragmatisme Kembali Ke almamater Ke rahim bunda SDFK Leda Lero Menghadiri Perayaan hari ini Momen ini adalah kesempatan bagi kita Untuk diteguhkan kembali Agar kita tidak kehilangan idealisme Dalam perjuangan yang nyata Dan tidak terputus dari kenyataan Ketika menyuarakan Yang ideal Menutup kopah ini Dengan mengutip puisi Astrol Sani Surat dari Ibu Pergi ke dunia luas Anakku sayang Pergi ke dunia bebas Selama angin Masih angin buritan Dan matahari pagi Menghindari Daun-daunan Dalam rimba Dan padang hijau Pergi ke laut lepas Anakku sayang Pergi ke alam bebas Selama hari belum petang Dan warna senja Belum kemerah-merahan Menutup pintu waktu lampau Jika bayang telah pudar Dan elang laut pulang ke sarang Angin bertiup ke benua Tiang-tiang akan kering sendiri Dan anak koda sudah tahu pedoman Boleh engkau datang padaku Kembali pulang Anakku sayang Kembali kebalik malam Jika kapalmu telah rapat ke tepi Kita akan bercerita Tentang cinta Dan hidupmu Pagi hari Dalam usianya yang kelima puluh Seperti ibu Dalam puisi Astro Sani Dan bagi Bunda Maria Yang kita rayakan Kelahirannya hari ini SDFK adalah bunda Yang melahirkan Membesarkan Dan mengutus kita pergi Mengarungi tasik melintasi gunung Untuk menjadi pencinta kebenaran Seperti dikatakan di dalam Injil Santu Yohanes Kebenaran itu Memerdekakan Maka Kita dikuatkan Dan diutus Untuk menjadi pejuang Pembebasan Dan kemerdekaan diri sendiri Dan orang lain Dari berbagai Macam Belenggu SDFK adalah Bunda Yang dengan rindu Menanti kita pulang Bukan untuk kembali Tenggelam Dalam haribaannya Sekadar untuk Bernoskali Tentang Kisah lama Tetapi Untuk berbagi Kisah dan pengalaman Tentang Bakti kita Kepada kebenaran Yang memerdekakan Setelah itu Bunda ini Kembali memutus Kita pergi Dalam semangat baru Untuk mewartakan Dan mencintai Kebenaran Yang memerdekakan Seperti Bunda Menghidupkan kita Dia pun Hidup Dari kita SDFK Adalah Bunda kita Syukur kita Bagi Sang Bunda Bangga kita Karena Sang Bunda Bakti kita Demi Sang Bunda Sampai Conde Sampai Cilком Sampai Cil까요 Sampai Cilkem selamat menikmati 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 selamat menikmati